Salam, selamat pagi, tiada habis-habisnya kita mengucap syukur untuk berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap masih kita terima hingga pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kita, Tuhan tetap masih memberikan semangat dan sukacita bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan agar kita memperoleh hikmat dan kepintaran yang datangnya oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak dan surga, kami bersyukur Bapak karena kasih dan kemurahanmu yang tidak ada habis-habisnya. Kami terima di pagi hari ini. Tuhan sebelum kami menjalani aktivitas pekerjaan kami, kami rindu mendengarkan sebagian dari firmanmu. Kiranya roh kudus Tuhan hadir dimanapun kami berada pada saat ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kendakmu bagi kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak dapat disangkal bahwa kesehatan adalah hal yang paling diutamakan oleh kebanyakan manusia di zaman ini. Dengan majunya pendidikan dan ekonomi, manusia menyadari bahwa mereka dapat berusaha untuk memelihara kesehatan mereka dengan berbagai cara, seperti makan, makanan sehat, olahraga, gaya hidup sehat, lingkungan sehat, menghindari stres, dan sebagainya. Berbagai brosur, buku, situs internet bermunculan tiap hari yang semuanya mengajarkan banyak trik untuk menjaga kesehatan, mengobati penyakit, dan cara hidup sehat. Walaupun demikian banyak orang yang belum tahu bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang juga mengajarkan hal kesehatan menurut firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa hidup manusia dan kesehatan adalah pemberian Tuhan. Sesuai dengan kitab kejadian kita harus sadar bahwa hidup manusia terjadi semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan sangat mengasih dan menghargai manusia dan memberikan apa yang diciptakannya di alam semesta untuk dikelola dan nikmati manusia. Karena itu, saudara, kita juga harus menghargai hidup dan kesehatan kita karena itu sebenarnya milik Tuhan. Dalam Alkitab kita juga menyadari bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan menerima roh kudus, yaitu roh Allah. Alkitab adalah roh tinggal dalam tubuh kita selama kita masih di dunia. Karena itu, tubuh kita adalah rumah Tuhan yang harus kita pelihara dan hormati. Kesehatan tubuh tidak boleh diabaikan karena melantarkan tubuh berarti merusak. Baik adalah. Alkitab juga menulis bahwa tiap orang dikaruniai dengan kemampuan, keadaan dan berkat-berkat yang berbeda. Sesuai dengan rancangan dan kendak Tuhan. Karena itu, semua orang mempunyai wajah penampilan dan juga faktor genetik yang berbeda. Di dunia yang panah ini, berbagai penyakit ada dan itu bersama faktor lingkungan dan akan bisa mempengaruhi kesehatan kita sesuai dengan apa yang kita punyai. Namun hal itu bukanlah alasan untuk kita menyesali keadaan dan membenci Tuhan karena tiap orang harus menerima keadaan masing-masing, memelihara dan mengembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita bisa mempengaruhi kesehatan kita. Hidup sehat, diet, olahraga, dan berbagai kegiatan lainnya bisa meningkatkan kesehatan kita. Tetapi manusia sering lupa dalam kelemahannya berusaha mengingkari kodrat dan proses penuhan yang ada. Berbagai perawatan tubuh kosmetik maupun medis sekarang sangat populer sekedar untuk menipu penglihatan manusia. Selain itu penampilan, pakaian, dan gaya hidup mungkin diusahakan sebagian orang untuk mengecoh pengaruh umur. Tetapi Tuhan melihat hati dan bukan tampak luar kita. Alkitab menulis bahwa manusia diciptakan dari debu dan kemudian Allah menyiupkan nafas kehidupannya yang membuat manusia bisa hidup sebagai peta dan teladannya sayang karena dosa semua manusia harus kembali menjadi debu pada airnya. Walaupun demikian, mereka yang percaya pada Yesus akan diselamatkan dan roh mereka akan pergi ke surga. Karena itu, saudara, walaupun kesehatan jasmani adalah penting dan berguna untuk hidup di dunia Tuhan lebih menekankan jiwa kita yang harus kita pelihara sesuai dengan firmannya. Pagi ini, marilah kita kembali kepada prinsip-prinsip kesehatan menurut Alkitab. Tulis Amsal mengajak kita untuk tidak melupakan ajaran Tuhan dan mau memelihara perintah-perintahnya agar kita bisa memperoleh kesehatan jasmani dan rohani selama hidup di dunia. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih pendengar sabda di pagi hari ini, marilah kita diingatkan dalam Amsal 3 ayat 7-8 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu Amin Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang surga, sungguh kami bersyukur Bapak melalui sabda pagi hari ini firmanmu sungguh mengingatkan kepada kami pada hari ini agar kami tetap menjaga kesehatan tubuh dan sehat secara jasmani dan rohani Oleh karena itu Bapak di pagi hari ini di samping kami tetap menjaga hidup sehat dengan menjaga pola hidup kami tetapi kami juga kembali diingatkan untuk tetap belajar melalui prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab mengenai kesehatan Oleh karena itu Bapak kami diingatkan melalui firman Tuhan firmanmu itulah yang memberikan kelegaan dan sukacita bagi kami agar kami sehat secara jasmani dan rohani berkati pendengar sabda pagi hari ini di seluruh akibitas pekerjaannya berikan kesehatan berkati keluarga dan anak-anak di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu ku terkagung Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal tiada kasih yang melebihimu ku ada untuk menjadi penyembahmu selamat menikmati karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu kau beri kesempatan yang baru dan ku dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal tiada kasih yang melebihimu ku ada untuk menjadi penyembahmu penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal tiada kasih yang melebihimu ku ku ada untuk menjadi penyembahmu tiada kasih yang melebihimu ku ada untuk menjadi penyembahmu 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 yang sebaの penyembahmu penyembahmu